Intro Prometheus adalah seorang Atau sekor Entahlah Intinya dirinya adalah Titan Yang terkenal karena menipu Zeus Dan membagikan api Olimpus Yang melambangkan kesejahteraan Dan pengetahuan kepada manusia Prometheus melakukan hal tersebut Di dasari kecintaannya terhadap manusia Yang acapkali mengalami Beragam jenis ketidakadilan Dari pemerintah Dari para dewa maksudnya Sebelum kita masuk lebih dalam Ke inti pembahasan kita mengenai Prometheus Dengan filosofi hidupnya Kita akan sejenak melihat lebih dalam Simbol api yang melambangkan pengetahuan Pada dasarnya Terdapat sangat amat banyak Tradisi spiritual Atau hal-hal dari mitologi Yang menempatkan api Atau cahaya Sebagai sumber utama dari pengetahuan manusia Hal tersebut dikarenakan cahaya Memberi manusia peluang Untuk memahami realitas yang dihadapinya Situasi tersebut Dapat dicontohkan dengan ruangan gelap Yang mana kita sebagai manusia Berada di dalamnya Dikarenakan kegelapan itu sendiri Kita tidak dapat memahami Hal-hal yang terdapat di dalam ruangan tersebut Atau di hadapan kita Situasi tersebut pula lah Yang dapat membuat kita terjatuh Atau terbentur benda-benda Yang tidak kita lihat Atau pahami keberadaannya Yang pada akhirnya Kita kenal dalam kehidupan sehari-hari Dengan nama sebuah masalah Dengan adanya cahaya Kita dapat mengetahui Benda-benda yang terdapat Di dalam ruangan tersebut Yang pada akhirnya Menghindarkan kita Sebagai manusia Dari sebuah kemalangan Namun Yang jarang diperhatikan adalah Cahaya juga dapat Membutakan manusia Hingga pada akhirnya Dipertemukan dengan Sebuah benturan Atau dapat dikatakan Sebagai masalah Yang justru timbul Dikarenakan pengetahuan Oleh sebab itu Kegelapan maupun cahaya Adalah realitas Yang saling melengkapi Yang sejatinya Tidak akan pernah dapat Dipisahkan Kembali ke kisah Prometheus Saat pemujaan Untuk Zeus dilakukan Prometheus menyiapkan Dua jenis suguhan Yang akan diberikan Kepada Zeus Yang sisanya Diberi kepada umat manusia Namun dikarenakan Kecintaan Prometheus Kepada manusia Dirinya memilih Untuk melakukan sebuah trik Yang mana Dua sajian Yang harus terlebih dahulu Dipilih oleh Zeus Dimatipulasi Sedemikian rupa Satu sajian Berisi daging segar Yang diatasnya Ditutupi oleh isi perut Atau usus-usus binatang Hingga terlihat Menjijikan Sedangkan yang satunya Berisi tulang belulang Hewan Yang diatasnya Ditutupi oleh Lemak-lemak segar Sehingga Tampak seperti Menggiurkan Zeus yang kemudian Memilih lemak Yang didalamnya Terdapat tulang belulang Merasa tertipu Yang pada akhirnya Memberi hukuman Kepada manusia Dengan mengambil Kemampuan manusia Untuk membuat api Yang pada akhirnya Menimbulkan kekacauan Zeus masih menjadikan Prometheus Sebagai salah satu Bawahan terbaik Pada kenyataannya Tidak memberi hukuman Terhadap Prometheus Karena Prometheus Tetap dianggap Memiliki kemampuan Yang berguna Bersamaan dengan Kekacauan yang terjadi Di dunia manusia Terdapat sebuah titik Dimana saat kita Mampu untuk melihat Lebih dalam Kita akan menyadari Bahwa kemanjaan Atau rasa manja Yang diterima oleh manusia Pada akhirnya Dapat merusak Kemanusiaan itu sendiri Kita dapat sejenak Melihat kisah Antara daging Dan tulang tersebut Sebagai sebuah Tindakan belas kasih Yang dilakukan oleh Prometheus Terhadap manusia Hingga melupakan Sebuah fakta Bahwa penderitaan Dan kesulitan Yang dilalui oleh manusia Pada dasarnya Memiliki dampak Yang sangat amat besar Dalam kemampuan kita Untuk survive Atau bertahan hidup Namun Prometheus Tidak melihat hal tersebut Dirinya hanya melihat Kita sebagai makhluk lemah Yang pada dasarnya Butuh dikasihani Hingga berujung Pada pemanjaan Yang justru Merusak tatanan Dari kehidupan kita Sendiri sebagai manusia Yang digambarkan Dengan hilangnya api Di dunia manusia Hingga melahirkan Kekacauan Dan beragam Malapetaka Hilangnya api Di sini Merupakan metafora Dan simbol Dari apa yang telah Kita bahas sebelumnya Yaitu pengetahuan Yang pada akhirnya Menggambarkan bahwa Hilangnya pengetahuan Dalam diri manusia Dikarenakan Pemanjaan Pada akhirnya Melahirkan kerusakan Dalam internal Kemanusiaan itu sendiri Bersamaan dengan Kekacauan yang sedang Terjadi di dunia manusia Prometheus yang masih Memiliki perasaan Dan harapan Terhadap kemanusiaan Pada akhirnya Memilih untuk Mencuri api suci Di gunung Olimpus Yang kemudian Dibagikan kepada manusia Untuk digunakan Hingga manusia Kembali mendapatkan Pengetahuan Dan melakukan Beragam hal Yang mereka inginkan Zeus yang mengetahui Hal tersebut pun Pada akhirnya Marah besar Kepada Prometheus Hingga dirinya Diberi sebuah hukuman Dengan kaki Dan tangan Yang terikat Bersamaan dengan Keberadaan burung elang Yang memakan Organ dalamnya Yang lebih tepatnya Memakan hati Prometheus Hingga habis Namun hati Prometheus Ditakdirkan Untuk tumbuh Kembali Keesokan harinya Dengan perasaan Dan harapan Yang tetap sama Terhadap kemanusiaan Hingga pada akhirnya Burung elang tersebut Datang lagi Dan lagi Hingga menjadi Siklus tanpa akhir Dan Prometheus Terus merasakan Sakit Yang terus berulang Menanti dirinya Diselamatkan Dari lingkaran Kehidupan tersebut Well Tahap ini Adalah tahap Yang paling menarik Dari simbol Atau metafora Yang sangat amat Besar Dan luar biasa Saat seseorang Yang memiliki Harapan besar Terhadap kemanusiaan Pada akhirnya Hanya mampu Memberikan dirinya Rasa sakit Lagi dan lagi Dalam sebuah Siklus Yang seolah Tak memiliki ujung Situasi tersebut Nyata adanya Dan mungkin Kita rasakan Saat meletakkan Harapan kita Terhadap orang lain Seperti saat kita Dihianati teman Ditinggal pacar Ditolak calon bertua Seperti saya Dan lain-lain Intinya Saat kita menempatkan Harapan pada calon bertua Intinya Saat kita menempatkan Harapan yang kita miliki Terhadap orang lain Meskipun hal tersebut Pada dasarnya Untuk kebaikan Orang itu sendiri Seringkali Justru orang tersebut Yang mematahkan Harapan itu sendiri Hingga pada akhirnya Melahirkan rasa sakit Yang sangat amat Luar biasa hebat Bayangkan jika Orang-orang luar biasa Seperti Prometheus Tersebut pada akhirnya Merasakan sakit Demi kita Sebagai manusia Atau jika kita ingin Lebih realistis Bayangkan jika Orang-orang di luar sana Yang sedang Memperjuangkan segalanya Untuk Nasib kemanusiaan Sedangkan Kita sama sekali Tidak pernah mendukungnya Atau bahkan Tidak pernah peduli Dengan keberadaannya Kira-kira Seberapa besar Rasa sakit Yang dirasakan Oleh orang tersebut Kisah seperti diatasnya Tak adanya Saat Nikola Tesla Sebagai ilmuwan Luar biasa Yang mengabdikan dirinya Dan mengabdikan hidupnya Untuk kemanusiaan Namun di akhir hidupnya Di dalam surat terakhir dirinya Kepada ibunya Terdapat sebuah kalimat Yang sangat amat Menyayat hati Dan seharusnya Menampar kita Sebagai satu kesatuan Dalam kemanusiaan Kalimat tersebut berbunyi Ibu Tolong doakan aku Dari sana Aku berharap Berada di sampingmu Untuk saat ini Meskipun hanya Untuk membawakanmu Segelas air Bertahun-tahun Aku menghabiskan waktu Untuk melayani Kemanusiaan Dan semua tidak Menghasilkan apapun Selain sebuah penghinaan Demi penghinaan Kalimat tersebut Menyeratkan Sebuah rasa sakit Dan penderitaan Yang terangat besar Yang diterima oleh Nikola Tesla Dalam usahanya Memperjuangkan nasib kita Sebagai manusia Namun apa yang Manusia mampu Tawarkan untuk manusia Manusia luar biasa Seperti dirinya Hanya rasa sakit Dan rasa sakit Yang sangat amat menarik Adalah Mitologi Yunani Sudah menggambarkan Hal tersebut Dengan cukup detail Dalam kisah Prometheus Seorang pelayan Dewa yang rela Menghianati Zeus Demi kemanusiaan Namun yang dirinya Rasakan pada akhirnya Hanya sebuah Penderitaan Lantas Apa yang dapat Kita sebagai manusia Pikirkan Mari kita Sejenak renungkan Sekian Kausalitas yang hening Sampai jumpa